Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu kembali dengan saya, Abdul Hadi Ilman. Dan hari ini kita di Mata Kuliah Ekonomi Sektor Publik dengan topik adalah kerangka kerja untuk analisis kebijakan pengeluaran pemerintah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kemudian nanti akan kita coba jawab pada materi kuliah ini, itu terkait dengan apa langkah-langkah utama dalam melakukan analisis terhadap program pengeluaran publik atau pengeluaran pemerintah. Kemudian apa saja alasan mengapa efek sebenarnya dari program pemerintah itu berbeda dengan yang dimaksudkan atau yang terlihat pada saat pertama kali diusulkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan insiden program atau program insiden. Yang ketiga, mengapa beberapa program dikatakan tidak efisien. Yang keempat, bagaimana dalam praktiknya dampak distribusi dari sebuah program itu dinilai. Dan apa yang dimaksud dengan threat of antara ekuitas dan efisiensi, apakah selalu ada pertukaran seperti itu. Serta terakhir, mengapa pemahaman tentang proses politik relevan untuk pemahaman tentang desain program pemerintah. Nah, ini kira-kira beberapa pertanyaan yang akan kemudian kita coba jawab pada materi kuliah hari ini. Nah, langkah-langkah analisis belanja publik secara umum itu ada 10 tahapan. Yang pertama, kita melakukan analisis terhadap kebutuhan akan sebuah program. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kegagalan pasar apa yang terjadi dan yang perlu diatasi oleh sebuah program publik itu. Yang ketiga, kemudian menyusun alternatif untuk program. Yang keempat, itu fitur desain tertentu dengan detail-detailnya kepada siapa, bagaimana bentuknya, bagaimana distribusinya, dan sebagainya. Yang kelima, itu adalah tanggapan sektor swasta atau sektor private, baik itu household maupun industri. Itu seperti apa. Nah, kemudian kita melakukan analisis terhadap konsekuensi efisiensinya, analisis konsekuensi distribusinya, dan kemudian melakukan analisis terhadap antara ekuitas, fairness, keadilan, dengan efisiensinya. Serta kemudian kita melihat juga analisis tujuan kebijakan publik, serta yang terakhir adalah bagaimana proses politiknya dalam proses belanja publik tersebut. Nah, kita akan membahas sesatu persatu secara singkat dan subtantif. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap program. Yang pasti adalah sebelum menentukan sebuah program, pasti muncul kebutuhan. Yang kebutuhan itu bisa muncul juga karena benar-benar melalui sebuah analisis atau muncul karena memang kejadian-kejadian tertentu. Nah, siapa individu atau kelompok masyarakat yang kemudian menjadi kelompok yang merasa membutuhkan atau dilihat sebagai orang yang membutuhkan. Nah, misalkan pada tahun 1929 sampai dengan 1930 itu kan terjadi Great Depression di Amerika dan dunia. Nah, kemudian saat itu tidak ada program jaminan sosial bagi masyarakat. Dan ketika terjadi pengangguran besar-besaran, maka kemudian tidak ada satupun pihak yang kemudian merasa perlu untuk menangani atau membantu orang-orang yang saat itu mengalami kesusahan karena pengangguran dan sebagainya. Nah, ini kemudian muncul bahwa seharusnya ada pihak yang dalam hal ini itu adalah pemerintah itu melindungi masyarakatnya melalui jaminan sosial ini sehingga ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi, pemerintah turun ke situ. Nah, jadi ini adalah net assessment yang kemudian yang awalnya didasari oleh sebuah krisis atau sebuah momentum negatif itu kemudian memunculkan pentingnya terhadap sebuah program-program pemerintah. Nah, contoh lain apa misalkan? Nah, coba tulis di kolom komentar contoh lain dari bahwa sebuah program itu didasari oleh sebuah latar belakang yang seperti apa. Misalkan, ini jangan ditulis lagi, misalkan saat ini, ini juga terjadi misalkan ada prakerja. Nah, apa namanya? Subsidi untuk prakerja. Kenapa dibutuhkan? Karena tingkat penganggurannya masih tinggi dan kemudian pemerintah merasa perlu untuk memberikan bantuan tidak hanya kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu, tapi orang-orang yang juga sebenarnya sedang mencari kerja. Prakerja itu kan bantuan kepada orang, masyarakat untuk kemudian dilatih, tapi juga diberikan subsidi. Nah, coba tuliskan pada kolom komentar contoh bagaimana asis kebutuhan terhadap sebuah program itu muncul. Yang kedua, kita mengidentifikasi kegagalan pasar apa yang terjadi dan bagaimana caranya. Jadi, langkah kedua dalam sebuah program publik adalah mencoba untuk menghubungkan kebutuhan sebuah pemimpinan dengan kegagalan pasar. Jadi, biasanya kalau dia tidak terjadi kegagalan pasar, maka akan lebih efisien untuk kemudian disediakan melalui mekanisme pasar. Tetapi ketika pasar itu kemudian tidak bisa menyediakan secara efisien, artinya terjadi kegagalan pasar, dan kemudian kalau tidak ada intervensi pemerintah, itu bisa jadi kemudian tidak akan tersedia barang itu atau jasa tersebut. Inilah yang kemudian salah satu unsur dari barang publik, yaitu barang yang kemudian memang tidak bisa disediakan oleh privat. Tetapi, walaupun kondisi ekonomi dalam efisien sipar itu, ada dua argumen untuk intervensi pemerintah. Walaupun tidak terjadi kegagalan pasar, atau walaupun ini sebenarnya barang privat, pemerintah bisa intervensi. Kenapa? Bahwa distribusi pendapatan yang muncul dari ekonomi pasar mungkin tidak merata secara sosial. Jadi, kemudian agar sebuah barang privat itu bisa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, maka pemerintah perlu menyediakan itu, misalkan. Yang kedua, bahwa persepsi seseorang sendiri tentang kesejahteraannya mungkin merupakan keertian tidak pantas, atau tidak memadai untuk membuat penerian kesejahteraan. Nah, fakta bahwa ada permintaan untuk penyediaan barang dan lain-lain publik, tidak dengan sendirinya menyerahkan bahwa terjadi kegagalan pasar, gitu ya. Misalkan terhadap pendidikan dianggap sebagai barang publik, padahal tidak, gitu ya. Nah, ini apa penyebabnya? Karena tuntutan untuk penyediaan publik muncul dari pemerintah yang tidak memadai tentang pasar dan kemampuan pemerintah untuk membuat segalanya lebih baik, gitu. Jadi, seolah-olah kemudian barang A, barang B, jasa A, sektor A, pendidikan, kesejahteraan semua harus dilayani oleh masyarakat atau dilayani oleh pemerintah, belum tentu seperti itu, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi apakah ada atau bukan kegagalan pasar, adalah langkah penting dalam mengidentifikasi ruang ikut yang sesuai untuk tindakan pemerintah. Jadi, bahwa fakta bahwa ada permintaan untuk menyediakan barang dan layanan publik, itu tidak serta-merta menyediakan bahwa itu telah terjadi kegagalan pasar. Biasanya jadi, terjadi untuk kemudian, ini yang pertama, untuk meningkatkan segundatan, yang kedua, untuk meningkatkan eksternalitas juga, gitu ya. Contohnya misalkan pendidikan. Pendidikan ini sebenarnya barang privat. Barang privat yang tidak ada kegagalan pasar di situ. Bukan barang publik. Pendidikan itu adalah barang privat. Yang kemudian pemerintah perlu untuk menyediakan layanan pendidikan secara lebih merata, tujuannya adalah ya ini, kedua hal ini. Serta yang ketiga untuk pendidikan. Karena dia menciptakan eksternalitas positif yang sangat besar, maka pemerintah perlu untuk memberikan atau meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Maka kemudian, layanan pendidikan harus diberikan secara lebih murah dan merata. Nah, kemudian yang ketiga, langkahnya itu adalah alternatif program. Jadi setelah kegagalan pasar diidentifikasi, pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut melalui tiga kategori alternatif intervensi pemerintah. Jadi pentingnya mengidentifikasi program alternatif semakin diakui seringkali program baru dapat dirancang yang mencapai tujuan program lama dengan biaya lebih murah dan lebih efektif. Inovasi sosial tidak kalah. Pentingnya dengan inovasi teknologi saat ini ada peningkatan penekanan pada penggunaan pasar dan mekanisme seperti pasar. Maksudnya begini. Jadi ada tiga alternatif intervensi pemerintah. Yang pertama itu adalah public production, artinya murni diproduksi oleh pemerintah. kemudian didistribusikan kepada masyarakat secara gratis. Pertama, misalkan yang kita bahasin dulu. Yang kedua private production, yang ketiga adalah public private partnership. Maksud dari public production tadi, itu murni diproduksi oleh pemerintah. Distribusinya juga oleh pemerintah. Distribusi ini kemudian kaitannya dengan harga. Pemerintah bisa menerapkan dengan harga yang gratis, misalkan saat ini. Anggaplah production-nya seperti sekarang, misalkan walaupun ini production-nya tidak oleh pemerintah, seperti vaksin misalkan. Itu free distribution. Jadi pemerintah atau masyarakat itu tidak perlu membayar. Yang kedua, distribution at below cost of production. Artinya pemerintah memberikan subsidi dan masyarakat itu membayar harga di bawah biaya produksinya. Ini misalkan terjadi pada barang-barang yang diselesaikan oleh pemerintah, misalkan subsidi pupuk, subsidi BBM, subsidi listrik, dan sebagainya. Pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan produksi dibandingkan dengan harga yang mereka dapat dari masyarakat. Atau juga yang ketiga, itu bisa melalui distribution at cost. Artinya tidak ada keuntungan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat membayar sesuai dengan biaya yang muncul. Nah, opsi yang kedua itu private production. Artinya produksi yang dilakukan oleh pihak swasta. Ini bisa dilakukan dengan cara government subsidies to tax on producers. Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada produsen. Atau yang kedua, memberikan subsidi kepada konsumen. Jadi kalau memberikan subsidi kepada produsen, ini misalkan seperti minyak, tapi dalam hal ini Pertamina adalah bagian dari pemerintah. Katakanlah pupuk itu ketika diproduksi oleh private. Harga yang dirasakan oleh petani, itu merupakan sudah harga yang mendapatkan subsidi, karena perusahaannya sudah mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah. Atau bisa juga subsidi langsung kepada konsumen berupa kartu, sehingga kartu yang bisa digunakan untuk membeli A, B, C, sesuai dengan penggunaannya. Atau bisa juga yang ketiga, direct government distribution. Jadi langsung distribusikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang beli dengan harga tertentu, kemudian distribusikan kepada masyarakat. Kemudian government regulation. Jadi kemudian yang keempat adalah dengan regulasi pemerintah. Yang ketiga itu public-private partnership. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Misalkan dengan outsourcing procurement of goods and services, dengan pengadaan goods and services. Jadi itu kerjasama. Kemudian service list and management contract for operation and maintenance, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekarang public-private partnership. Misalkan service list, management and contract for operation and maintenance, itu misalkan adalah pembangunan tol. Pembangunan tol, tanahnya adalah milik pemerintah. Kemudian biaya pembangunannya itu ditanggung oleh swasta. Maka pada tahun-tahun awal, mungkin 10 atau 20 tahun pertama, pihak swasta yang membangun jalan tol itu kemudian menetapkan tarif kepada masyarakat konsumen yang melewati jalan tol itu. Yang kemudian ketika sudah mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, pihak swasta kemudian melepas itu kepada pemerintah, dan pemerintah bisa menghilangkan tarifnya dan menjadi nol pembayarannya. Ini private-public partnership atau public-private partnership. Kemudian yang keempat itu desain program, yaitu ketentuan terperinci dari sebuah program. Misalkan nanti pernyataan yang tepat mengenai standar kelaikan siapa yang bisa mengkonsumsi barang ini dari mana, apa kualifikasinya, apa kriterinya, dan sebagainya, itu sangat penting dalam menentukan efisiensi dan konsekuensi dari ikutasi program. Keadilan dan efisiensi itu membutuhkan membuat sejumlah perbedaan yang meskipun jelas pada perusahaan yang sulit terpanggung teraktif. Nah, desain program ini tidak boleh terlalu sempit, yang kemudian makin banyak dari mereka yang tidak membutuhkan bantuan. Tetapi juga tidak boleh terlalu luas, yang kemudian mengibatkan banyak individu yang menjadi layak untuk menerima. Jadi, karena ketidakmungkinan mengidentifikasi dengan sempurna mereka yang belum-belah layak mendapatkan bantuan, ada trade-off ketika meracang peraturan antara jenis kesalahan, yaitu menolak memberikan bantuan kepada mereka yang layak atau memberikan bantuan kepada mereka yang tidak pantas. Nah, desain standar kelayakan memiliki efek lebih lanjut karena individu dapat mengubah perilaku mereka untuk mendapatkan kelayakan atau menerima manfaat yang lebih besar. Jadi, desain program ini menjadi sangat penting dan kemudian tidak menjadi karet. Misalkan sekarang lagi banyak program-program sosial, dan kemudian standar kelayakan itu kemudian bisa merubah perilaku masyarakat agar bisa, misalkan bantuan kesejahteraan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian di mana masyarakat yang sebenarnya mampu kemudian mengakali agar kemudian dia menjadi layak secara formal, secara administratif. Ini terjadi. Nah, kemudian bagaimana respons sektor privat? Jadi, sektor privat ini maksudnya adalah baik household maupun industri. Nah, ketika terjadi upaya dari pemerintah untuk campur tangan dalam pasar, maka kemudian pemerintah tidak memiliki kontrol yang penuh. Kontrol pemerintah sangat terbatas karena kita ekonomi pasar campuran. Nah, sektor swakta itu dapat bereaksi terhadap program pemerintah apapun sedemikmati sehingga dapat menyalahkan manfaat yang seharusnya. Misalkan nih, ketika pemerintah meningkatkan manfaat jaminan sosial. Jadi, misalkan ada orang-orang tua yang awalnya orang-orang tua itu ditanggung dihidupnya oleh anaknya, saudaranya. Maka kemudian ketika pemerintah meningkatkan jaminan sosial bagi mereka, individu yang lainnya itu dapat terdorong, individu yang kemudian sekarang masih muda, itu bisa terdorong untuk mengurangi tabungan masa depannya. Karena mereka menganggap bahwa ketika nanti mereka tua, itu mereka dapat mendapatkan jaminan sosial. Begitu juga anak-anaknya terdorong juga untuk tidak memberikan lebih sedikit dukungan bagi masa pensiun orang tuanya yang biasanya mereka membantu, sekarang kemudian mereka tidak membantu. Maka secara total, si orang tua ini sebenarnya mendapatkan manfaat yang mungkin kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, tetapi yang terjadi justru adalah si anak-anaknya ini kemudian mengurangi bantuannya atau sama sekali kemudian tidak membantu dan mengalihkan bantuan itu untuk konsumsi yang lain. Ini respon yang dimaksud dengan respon sektor privat. Nah, public support may does, jadi dukungan publik itu bisa menyebabkan terjadinya crowding out effect. Jadi artinya crowding out ini menumpuk. Jadi karena terlalu banyak support-nya, kemudian bisa mengurangi impact dari program tersebut. Tetapi ada juga yang crowding in, artinya bisa memberikan manfaat yang positif. Misalkan ketika government basic research, jadi ketika pemerintah melakukan riset-riset dasar, itu bisa mendorong private sector untuk melakukan riset-riset yang aplikatif atau kelanjutan dari riset dasar itu. Nah, kemudian kita melakukan, yang selanjutnya kita melakukan konsekuensi, analisis konsekuensi efisiensi, yaitu identifikasi efisiensi dan konsekuensi distribusi dari setiap program alternatif dan menilai sejauh mana program alternatif dapat memenuhi tujuan kebijakan publik. Nah, inefisiensi ini bisa terjadi baik dalam produksi barang atau jasa maupun dalam hal konsumsi. Jadi, baik dalam produksi barang bisa kelebihan, kekurangan, dan sebagainya berikutnya dengan konsumsi. Konsumsi menjadi kelebihan, menjadi kekurangan daripada yang dibutuhkan. Nah, ketika konsumen memiliki pilihan, maka persaingan antara supplier itu memungkinkan akan meningkatkan efisiensi serta membuat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Akan tetapi, jika konsumen memiliki informasi yang sangat terbatas tentang produk yang mereka beli seperti perawatan medis atau jika kekhawatiran konsumen dengan biaya berkurang karena pemerintah membayar semua atau sebagian besar biaya. Nah, ini kita akan beri contoh untuk banyak program sangat berguna untuk membedakan antara efek subsidi dan efek pendapatan. Jadi, ini adalah contoh ketika pemerintah memberikan subsidi kepada individu, memberikan subsidi dalam bantuan tunai. Nah, ini adalah budget constraint before free food. Kemudian ini adalah budget constraint bentuknya begini ya. Setelah mendapatkan free food. Nah, ini ketika mendapatkan bantuan langsung tunai, maka budget constraintnya berubah secara seperti ini. Artinya, dia bisa mengkonsumsi cross-rease ini dengan ada good, dengan proporsi yang sama meningkatnya. Seseorang mengubah pengelolaan setelah menjadi lebih baik. Nah, ini sama-sama meningkat. Karena ini bantuan langsung tunai yang bisa digunakan untuk semuanya, tidak harus untuk cross-rease atau untuk yang lainnya. Ini adalah bentuk bantuan langsung tunai yang sifatnya bebas dikonsumsi untuk apa saja. Beberapa kartu Indonesia pintar dan sebagainya itu yang awalnya spesifik untuk pendidikan, kemudian diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas menggunakannya. Kemudian ini adalah Nah, ini misalkan contohnya ini budget concern before subsidy, kemudian ini adalah ketika diberikan subsidi. Nah, ini kalau kemudian bentuk subsidi-nya itu langsung kepada barang-barang ini. Artinya, dia tidak bisa meningkatkan adekut barang yang lain secara dengan total uang yang sama. Jadi, program pembelian itu untuk menggunakan harga beberapa komoditas menghasilkan efek substitusi. Jadi, misalkan ini harganya turun. Maka nanti kurva budget concernnya itu akan seperti ini. Artinya dengan pendapatan dia yang sama, dia mendapatkan jumlah grocery yang lebih banyak. Nah, ini efek substitusi. Individu menggantikan barang yang lebih murah untuk barang lain. Misalkan, contoh lainnya, misalkan subsidi biaya kuliah pendidikan tinggi. Jadi, ketika ini menjadi kuliah pendidikan tinggi, pemerintah kemudian memberikan subsidi, artinya nanti jumlah pendidikan tinggi yang dikonsumsi semakin banyak atau bayarnya semakin murah, maka individu yang seharusnya membayar sejumlah uang atau pendidikan tinggi, dia mengganti konsumsinya dengan barang-barang lain. Nah, dalam banyak kasus, ada efek pendapatan dan efek substitusi yang kemudiannya mengubah perilaku individu. Namun, biasanya efek substitusi yang kami kaitkan dengan efek substitusi. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin ingin mengurangi distorsi pasar seperti kekuatan monopoli, atau mungkin ingin mendorong atau mencegah aktivitas ekonomi tertentu, dalam hal ini mungkin mengingat efek substitusi yang besar. Nah, ini konsekuensi efek substitusi. Contoh lainnya, ini efek substitusi yang terkait dengan program stempel makanan. Stempel makanan, misalnya kita membelikan, punya kartu, yang kartu itu digunakan, atau kupon lah ya. Kemudian, kupon itu hanya digunakan untuk membeli makanan. Pada program food stamp lama, itu pemerintah membayar sebagian kecil dari biaya sembako, hingga batas tertentu menghasilkan kendala anggaran BKB aksen. Ini yang lama. Kemudian bentuk baru, di mana pemerintah itu membayar sejumlah bantuan tunai, dapat membuat individu juga lebih baik, tetapi dengan bayar yang lebih murah. Yaitu BLB aksen 2. Jadi, ada dua opsi ketika pemerintah ingin melakukan subsidi makanan, misalkan. Yang pertama itu, dengan pemerintah membayar sebagian kecil dari biaya sembako. Jadi, harganya lebih murah, dengan seperti ini. Atau yang kedua, dengan memberikan bantuan tunai. Yang awalnya di titik E ini, nanti pindah ke titik A. Penghematan itu terjadi di sini. Misalkan, dia memilih ini. Ini B awalnya, tanpa ada subsidi. BB ini budget konsen tanpa subsidi. Kemudian ini adalah budget konsen ketika subsidinya berupa food stamp. Artinya semacam kupon makanan. Maka tentu dari sini, di basitnya ke sini lebih banyak. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia berupa BLT, dia mirip seperti ini nanti bentuknya. Seperti ini. Bagaimanapun bahwa bentuk bantuan baru, individu itu mengkonsumsi lebih sedikit makanan daripada bentuk lama. Jadi, dari sini ke sini. Jika tujuan dari program ini adalah untuk mengkonsumsi pangan, karena misalnya pemerintah percaya bahwa individu dalam amusia-amusia mereka sendiri tidak akan mengkonsumsi makanan yang cukup, maka bentuk lama di mana pemerintahan berlaku mengkonsumsi makanan kepada yang amusia itu lebih efektif. Jadi ketika pakai food stamp, artinya bantuan itu hanya bisa digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Maka masyarakat cenderung untuk memaksimalkan itu. Tetapi ketika dapat BLT, yang itu penggunanya bebas, dia cenderung untuk menggunakan untuk barang-barang yang lain juga, tidak hanya makanan. Seperti itu. Maka tujuannya untuk meningkat konsumsi, maka yang pertama mungkin lebih efektif. Tapi dari segi efisiensi, cara yang kedua itu lebih efisien. Kemudian konsekuensi distribusi. Ini analisis yang juga tidak mudah untuk memastikan siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari program pemerintah. Program pemerintah itu kerap menginduksi berbagai respon dari pihak swasta yang maka perubahan harga. Dengan demikian, efek program dapat meluas jauh melompi orang-orang yang terkena dampak secara langsung dan seringkali menerima hal berbeda dari yang dimaksudkan. Ini yang disebut sebagai incident program. Jadi para ekonom berusaha mengidentifikasi sifat-sifat mereka ini yang disebut sebagai incident program pengelolaan pemerintah atau pajak. Artinya mereka berusaha menjawab pertanyaan tentang siapa yang akhirnya mendapat manfaat dan yang dirugikan atau yang menanggung beban dari program atau pajak. Ini adalah contoh ketika dalam jangka pendek, subsidi dapat meningkatkan harga lebih sekundas. Dengan demikian, Tuhan Tanah dapat memperoleh manfaat dari subsidi perumahan yang diberikan untuk membantu masyarakat miskin memperoleh perumahan yang lebih baik. Tetapi dalam jangka panjang, respon output akan lebih besar dan respon harga lebih kecil. Ini misalkan subsidi perumahan. Price of housing disini ini adalah demand curve before subsidize. Ketika ada subsidi dari pemerintah, maka akan ada pergeseran kurva permintaan seperti ini. Supply curve dalam jangka pendek itu cenderung inelastis apalagi dalam bentuk perumahan. Maka subsidi pemerintah dengan supply curve yang sama itu cenderung untuk meningkatkan harga perumahan itu sendiri. kira-kira berpikirnya seperti ini. Uangnya sudah cair nih. Artinya masyarakat ini sudah dapat uang. Katakanlah berupa uang yang hanya boleh digunakan untuk meningkatkan perumahan dia. Tetapi orang yang kontraktornya akan tahu bahwa ini orang lebih banyak uang nih. Maka dia akan meningkatkan harganya. Ketika semakin banyak orang yang atau katakanlah banyak kontraktor yang melirik perumahan itu karena marketnya besar, maka dalam jangka panjang kontraktornya makin banyak. Supply rumahnya makin banyak. Maka dia semakin elastis seperti ini. Kira-kira seperti itu. Begitu juga manfaat program pemerintah juga sering dikapitalisasi oleh swasta juga dalam menilai aset langkah yang terkait dengan manfaat tersebut. Misalkan, siapa sih yang mendapat manfaat dari sistem subway baru? Sekilas. Jawabannya tampak jelas, yaitu penumpang. Akan tetapi mereka yang memiliki rumah atau apartemen yang dikat kereta bawah tanah itu, itu akan menemukan menemukan rumah dan apartemen mereka lebih dicari. Peningkatan permintaan untuk tempat tinggal ini akan tertimul dalam sewa yang dapat dikenakan oleh pemilik. Artinya makin mahal. Dan mungkin yang sama, biar program sering dikapitalisasi sehingga pajak atas tanah tertimul dalamnya tanah biar sebenarnya kemudian ditemukan oleh mereka yang memiliki aset. Jadi ada subway, tujuannya untuk sebenarnya menyediakan layanan bagi penumpang, tetapi kemudian darah si kertas sapi itu akan berkembang, tanahnya semakin diminati, maka harganya makin mahal, rumah dan apartemen di situ juga sewanya akan semakin mahal. Ketika semakin mahal itu, kemudian akan meningkatkan nilai pajak yang kemudian nanti bisa digunakan dalam banyak hal termasuk meningkatkan kualitas subway itu sendiri. Ketika mereka yang mendapat manfaat dari program pemerintah berbeda, dari mereka yang dimaksudkan bahwa ada telah digeser atau insiden yang sebenarnya berbeda dari yang dimaksudkan. Sekarang kita masuk ke diskusi kedua. Misalkan ada subsidi kuota untuk perkulian dari dari Kemendikbud. Kita tadi berikan contoh, misalkan ada food stamp dengan BLT. Tujuannya sebenarnya sama untuk meningkatkan konsumsi, misalkan. Kenapa subsidi kuota ini tidak diberikan dalam bentuk tunai atau kuota umum? Kuota umum artinya kuota yang tidak hanya bisa digunakan untuk musum dan sebagainya, tapi bisa digunakan internet secara umum. Lakukan ala analisis ini dari sisi analisis konsekuensi efisiensi dan analisis konsekuensi distribusi. Tulis di komentar ya. Kemudian yang selanjutnya, kita melakukan analisis start-off antara ekuitas dan efisiensi. Ekonomi memulai analisis mereka terhadap program apapun dengan mencari Pareto atau mendekati Pareto. Perubahan dalam program yang membuat seseorang atau beberapa kelompok lebih baik tanpa membuat siapapun didukikan. Jadi ketika membangun sebuah bangunan publik, menjadikan lejahisai layanan publik kepada kelompok tertentu, itu harus dibuat adanya peningkatan pada seseorang tanpa membuatkan orang lain. Sayangnya dalam banyak program ada threat-off antara tujuan efisiensi dan ekuitas itu antara resilius pendapatan atau manfaat lagi yang membutuhkan. Nah, ketidaksepakatan tentang keinginan program yang berada sering muncul dari ketidaksepakatan tidak hanya tentang nilai-nilai, tetapi juga tentang sifat alami data tersebut. Contoh, upaya meningkatkan jaminan sosial, sexual security. Berarti, artinya misalkan gini, orang yang tidak bekerja atau orang yang pensiun, kita akan menutupkan jaminan sosial. Maka, kecintungannya adalah orang lebih banyak ingin pensiun dini sehingga dia bisa mendapatkan itu. Semakin banyak orang yang pensiun dini, semakin besar jaminan sosial yang dibayarkan, maka lebih banyak pajak yang dibutuhkan. ketika semakin... Ya, baik. Maaf, saya lanjutkan. jadi ketika ada upaya untuk meningkatkan jaminan sosial, maka dia akan meningkatkan jumlah pensiun dini, makin banyak jaminan sosial yang dibutuhkan, berarti makin banyak pajak yang dibutuhkan. Ketika makin banyak pajak yang dibutuhkan, itu akan dikenakan kepada orang-orang yang bekerja. Maka itu menurunkan isentif untuk orang-orang yang bekerja. Kira-kira seperti itu. Jadi, ada threat of two. Oke. Kemudian, begitu juga dengan misalkan tol atau jembatan berbayar. Ketika ada jembatan untuk jembatan berbayar, itu mendorong pengendara untuk tidak menggunakan. Dan kalau makin banyak orang tidak menggunakan, maka bisa terjadi inefisiensi. Artinya jembatan sudah dibangun, tapi tidak digunakan. Jadi, ini threat of antara ekuitas dan efisiensi. Maksudnya adalah, kita ingin memberikan ekuitas itu. Keadilan itu dengan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang tidak bekerja atau yang pensiun. Tetapi menjadi te-efisien ketika itu bisa mempengaruhi perilaku mereka yang kemudian makin banyak yang harus ditanggung. Kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengelasi setujuan kebijakan publik. Diskusi kita ini sejauh ini berfokus pada dua basis untuk mengevaluasi program publik. Itu terdekat efisiensi dan distribusi. Namun, kebijakan pemerintah mungkin berkaitan dengan berbagai tujuan yang lebih luas. Misalkan terkait dengan ras, etnis, kelas yang berbeda, dan sebagainya, latar belakang, wilayah, dan sebagainya. Sehingga, tidak hanya dengan pendapatan ulasi, tapi juga dengan penampilan fisik perumahan tempat mereka tinggal, budaya, dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting untuk dianalisis. Dan yang terakhir itu adalah proses politik. Bahwa dalam demokrasi, desain antropesi program pengelolaan publik melibatkan banyak individu dan kelompok dengan berbagai tujuan dan berbagai keyakinan tentang bagaimana mekanisme ekonomi berjalan. Nah, studi tentang proses politik di mana program pengelolaan tertentu di antropesi mungkin berwarasan luas karena beberapa alasan. Pertama, kita mungkin dapat memahani mengapa sebuah program tidak seperti yang kita lihat. Misalkan, program pemerintah untuk menstabilkan harga petani. Nah, kedua, dalam demokrasi, sebuah program merespon setidaknya sebagian dari keinginan dan persepsi pemilih. Karena itu, program bisa jelaskan dan dijual kepada pemilih ada kepentingan dan keuntungan untuk dikondisi secara sana. Nah, oke. Saya jelaskan yang pertama dulu ini ya. Artinya, ada program pemerintah untuk menstabilkan harga petani. Ini secara murni memang bisa kita lihat seperti ini. Tetapi, secara politik belum tentu seperti ini. Misalkan, ternyata ada kelompok politik yang memang misalkan punya industri besar di pertanian. Yang bisa jadi kemudian keuntungannya tidak diperoleh oleh petani kecil. Tapi malah justru oleh petani-petani yang besar. Ketika misalkan menerapkan harga yang tinggi untuk harga pertanian. Ya, memang diuntungkan petani-petani kecil. Tetapi petani-petani besar itu sangat diuntungkan. Atau bahkan ketika petaniannya menjual kepada pihak kedua sebelum keadaan pemerintah. Nah, yang kedua, dalam kondisi demokrasi, sebuah program merespon sebagian dari keinginan persepsi pemilih. Karena itu program bisa dijelaskan dan dijual kepada pemilih. Ada kepentingan dan keuntungan untuk dikomunikasi secara sana. Jadi, terkadang program-programnya itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya rumit. Misalkan program prakerja. Artinya seolah-olah dipahami sebagai program untuk orang yang tidak bekerja. Walaupun sebenarnya itu adalah program untuk memberikan insentif bagi mereka agar belajar. Karena memang ada pembelajarannya di situ. Tetapi mengkomunikasi sebagai subsidi prakerja, itu lebih mudah dipahami. Nah, ketiga, proses politik itu dibentuk oleh kepentingan khusus. Dan program-program yang muncul menjerminkan kepentingan khusus tersebut. Biasanya lebih dari token digunakan untuk membenarkan program tersebut. Jadi, sama dengan seperti ini, yang pertama ini. Jadi, bisa jadi awalnya digunakan untuk A, tapi bisa jadi sebenarnya tujuannya adalah B. Ada kepentingan-kepentingan tersebutnya. Keempat, desain program tersebut mempengaruhi sejauh mana mereka mengalami tekan politik atau korupsi. Jadi, desain-desain yang tadi kita bahas itu, itu bisa mempengaruhi di mana peluang-peluang korupsi dan tekan politik yang akan terjadi. Demikian dari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.